Ya, Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini saya akan membahas penjumlahan dan perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa Nah, disini saya telah membuat 2 soal tersoal penjumlahan dan 2 soal tersoal perkalian Langsung saja saya bahas agar lebih jelasnya Soalnya apa? 5 2 per 12 ditambah 4 per 6 Nah, untuk perjagaan soal seperti ini, berarti kita harus merubah dulu Pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa Nah, yang ini 5 per 12 ini merupakan pecahan campuran 12 Kita ubah menjadi pecahan biasa 12 kali 5 yaitu 60 60 tambah 2 yaitu 62 per 12 Ditambah 4 per 6 Nah, karena disini penyebutnya ini masih berbeda, berarti tidak bisa kita jumlahkan Karena disini 12, sini 6 Jadi kita samakan penyebutnya itu biar sama-sama 12 12 kali 12 hasilnya 12 yaitu 12 kali 1 Nah, 6 kali berapa hasilnya 12 yaitu 6 kali 2 Nah, karena disini kali 1 berarti pembilangnya kali 1 Kali 2 berarti pembilangnya kali 2 Tinggal kita klikkan saja 62 kali 1 yaitu 62 Per 12 kali 1 yaitu 12 Ditambah 4 kali 2 yaitu 8 Per 6 kali 2 yaitu 12 Nah, karena disini penyebutnya ini masih ada sama-sama 12 Berarti bisa kita jumlahkan 62 ditambah 8 yaitu 70 Per 12 Nah, karena 70 ini lebih besar daripada penyebut Daripada 12 berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Kita dapat 5 Per 12 12 kali 5 yaitu 60 Berarti sisanya itu 10 Jadi jawaban nomor 1 adalah 5 10 per 12 Lanjut ke soal nomor 2 Soal nomor 2 itu apa? 4, 2 per 9 ditambah 1 per 3 Sama Kita ubah pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa Nah, 8 kali 4 itu 36 36 tambah 2 itu 38 8 per 9 Ditambah 1 per 3 Nah, karena disini penyebutnya 3 Disini dari 9, sini dari 3 Berarti tidak bisa kita jumlahkan Kita samakan penyebutnya itu biar sama-sama 9 Berarti 9 kali berapa hasilnya 9 yaitu 9 kali 1 Nah, 3 kali berapa hasilnya 9 yaitu 3 kali 3 Karena disini penyebutnya kali 1 Berarti pemilangnya kali 1 Ini kali 3 berarti pemilangnya kali 3 Tinggal kita kalikan saja 38 kali 1 yaitu 38 Per 9 kali 1 yaitu 9 Ditambah 1 ke 3 yaitu 3 Per 3 kali 3 yaitu 9 Nah, karena disini kan sudah sama penyebutnya Itu sama-sama 9 Berarti bisa kita jumlahkan 38 ditambah 3 yaitu 41 Per 9 Nah, karena disini 41 ini lebih besar daripada 9 Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan Campuran Kita dapat 4 Per 9 9 kali 4 yaitu 36 Berarti sisanya 5 Jadi jawaban nomor 2 adalah 4, 5, per 9 Lanjut ke soal nomor 3 Ini ada soal perkalian Tinggal kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa 5 ke 5 yaitu 25 Tambah 4 yaitu 29 Per 5 Kali 1 per 2 Tinggal kita kalikan saja Nah, kita cabarkan 29 kali 1 Nah, 5 kali 2 Tinggal kita kalikan saja 9 kali 1 yaitu 29 Per 5 kali 2 yaitu 10 Nah, karena disini 29 ini lebih besar daripada 10 Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Dapat 2 Per 10 10 kali 2 itu 20 Disisanya 9 Jawaban nomor 3 adalah 2, 9, per 10 Lanjut ke soal nomor 4 Soal nomor 4 itu apa? Ini merupakan soal perkalian juga 5, 1, per 6, dikali 2, per 3 Sama kita ubah menjadi pecahan Biasa terlebih dahulu 5 kali 6 yaitu 30 30 tambah 1 yaitu 31 Per 6 Dikali 2 per 3 Tinggal kita kalikan dengan sekawannya 31 dikali 2 Dan 6 kali 3 31 kali 2 yaitu 62 Per 6 kali 3 yaitu 18 Nah, karena disini 62 ini lebih besar daripada 18 Berarti bisa terubah menjadi pecahan campuran Dapat 3 Per 18 18 kali 3 yaitu 54 Berarti sisanya yaitu 8 Jadi jawaban nomor 4 adalah 3, 8, per 18 Nah, cukup mudah bukan teman-teman? Nah, itulah cara Kita melakukan penjumlahan dan perkalian Pecahan campuran Dengan pecahan biasa Sekian dan terima kasih Apabila suka dengan video ini Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe Dan jika ada pertanyaan teman-teman Misalkan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih